selamat menikmati masih muda guys jadi masih bisa di harapkan masih bisa diajari dengan berbagai macam ya untuk penjinakan sendiri ini dari pagi tadi saya suruh untuk puasa karena memang saya tidak beri pakan sama sekali kosong jadi hanya saya beri air minum lalu tadi pagi saya beri jangkrik 2 sampai sekarang jam 1 berarti sudah berapa jam ini ya ya sekitar 7 jam dia berpuasa harapan saya karena dia lapar burung jarak kebo ini juga burung yang bersosialisasi dan juga berkoloni dan mudah lapar jadi dia gampang sekali untuk dijinakan oke langsung saja untuk tahap pertama kita mandikan burung supaya dia menjadi segar dan menjadi tenang tujuan dari pemandian ini ketika nanti kita keluarkan dia tidak begitu giras dan tidak begitu gesit jadi kita mudah untuk mengajak dia berinteraksi sekarang kita tinggal pasang angklet disini saya menggunakan tali rafia untuk sementara pengganti karena saya belum siap beri dia makan makan ini berupa jangkrik karena di alam liar si jala ini juga suka memakan serangga kelihatan ya dia masih belum mau memakan atau melahap jangkrik yang saya berikan ini karena dia masih takut lihat guys kakinya mencengkeram kuat ini sangat tajam sekali rasanya seperti ditusuk jarum yang tumpul lumayan sakit guys tapi gak apa-apa kelihatan sekali dia masih malu-malu tidak mau melahap jangkrik yang kita berikan ya wajar memang si dia si burung ini masih sangat liar takut pada manusia kita latih untuk bisa mangkring di atas tangan kita ini juga pengenalan pengenalan supaya tangan kita itu sebagai tangkringan asik bagi dia terlihat masih takut ya guys masih stress kelihatannya tapi gak apa-apa ini butuh adaptasi beri dia beberapa sentuhan atau usapan lembut supaya terbiasa ketika kita pegang nantinya dan dia juga tidak takut terbiasa terbiasa 4 jam kemudian ini saya ikatkan ke sangkar gantung Dan dia saya beri pakan secara bertahap 2 sampai 3 ekor Jangan banyak-banyak karena ini adalah salah satu trik yaitu terapi lapar Semakin lama dia semakin mau respon Ke second harinya saya pun mengganti angkletnya Karena kemarin dikhawatirkan bisa lepas Saya ganti dengan yang baru, yang lebih kuat Wah ini sudah saya ganti Setelah itu ulangi proses serupa seperti kemarin Yaitu memandikan dan mencemur sampai kering Sesekali latih dia respon untuk menyambar pakan kepada kita Namun sayang ya ada kejadian mengerikan Ternyata jalak saya terkena lim tikus guys Ini murni kecerobohan saya ini Ini disampingnya saya kasih lim tikus supaya tikus tidak bisa memangsa ketika di malam hari Karena di malam hari memang saya tidak taruh disangkar Pada siang harinya media tangkringan saya ganti dengan batu Eh ternyata dengan media batu dia lebih tenang dan lebih nyaman Mungkin ini menunjukkan bahwasannya di habitat alaminya dia suka nangkring di atas teping-teping pebatuan atau semacamnya ya Mandikan seperti biasa Karena dengan mandi badan akan lebih fresh dan terhindar dari stress Terlihat masih ada bekas lim tikus ya Ya maaf saya tidak bisa membersihkannya secara maksimal Biarkan diam berjemur dengan sendirinya membersihkan badannya Sambil menunggu kering latih responnya menggunakan pakan berupa cangkri Setelah dibandingkan kita lanjut proses maning Nah ini bagi anda yang bagi kalian yang lagi malas-malasnya Wah proses maning bisa dilakukan dengan sambil santui Sambil tiduran juga bisa guys Ini saya lakukan di dalam rumah karena saya malas keluar Hawanya panas jadi saya sambil tiduran Mengajak dia bersosialisasi Sambil menyatukan hati kita lah istilahnya Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!